Halo Assalamualaikum, kita akan lanjut belajar cara membuat tabel of content contohnya seperti ini ini tabel of content, saya menggunakan yang saya pakai ini, dan otomatis sudah ada, kalau teman-teman belum ada silahkan menggunakan plugin TOC plus, bisa install di instalasi sini ya, di sebelah sini add new plugin, karena saya sudah memakainya, dan ini sudah bawaan dari temannya, maka kita langsung saja saya sudah siapkan postingannya ini saya sudah siapkan postingannya kita lihat previewnya terlebih dahulu ini seperti ini, belum muncul ya tabel of contentnya belum muncul bagaimana cara memunculkannya, seperti ini teman-teman ini judul sudah otomatis menggunakan H1 jadi kita lanjut ke sub judulnya, yaitu H2 teman-teman caranya seperti ini kita klik disini kemudian heading kita pilih ini secara otomatis langsung jatuh ke H2 untuk pemberian warnanya, kita double klik disini juga bisa kemudian color setting masuk ke sini terus lanjut misalnya kalau ada lagi di bawahnya berarti menggunakan H3 tapi saya biasanya menggunakan antara H2 sampai H3 saya ulangi lagi seperti ini caranya heading H2 saya kasih warna seperti ini ini juga sama ini juga sama heading color setting seperti ini jadi caranya sangat mudah teman-teman tidak perlu repot karena kita menggunakan sudah otomatis sudah otomatis menggunakan WP heading lagi H2 saya kasih color ini nah untuk ada optimasi yang lain yang bisa teman-teman lakukan membuat ALT text pada gambar klik gambarnya kemudian disini kita tambahkan ALT text nya deskripsi gambarnya untuk optimasi judul ini bisa menggunakan seperti ini jadi judul ini judul kan harusnya mengikuti judul atas seperti ini cara memproteksi Excel sheet lembar beja pada Microsoft Excel untuk optimasi judul itu bisa ditambahkan disini misalnya kita tambahkan plus gambar seperti itu kita seperti ini plus gambar cara memproteksi cara memproteksi cara memproteksi cara memproteksi cara memproteksi cara memproteksi seperti ini seperti ini jadi yang muncul di pencarian ini contoh untuk snippet ini contohnya seperti ini nanti ketika orang mencari itu gambarnya judul dari postingan kita itu akan ditambahkan seperti ini sesuai yang kita buat terus selain itu untuk deskripsi nya juga ditambahkan lagi supaya lebih SEO lagi terus kemudian disini untuk keywordnya itu juga kita tambahkan lagi baik itu saja semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya bagi teman-teman yang mau belajar silahkan buka di gampangbang.com ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati